Hai merek tim nah ini kemarin kita baru beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mobil opers Halo Halo mobil opers kali ini saya akan membahas ini adalah beberapa part atau komponen yang harus disiapkan di saat kalian turun mesin full ninja 250 cc apa saja sih Nah kita langsung aja deh ya yang pertama ini kita review hasil korteran kemarin kita korter borinya ninja 250 cc divers dari 62 mili menjadi 62,5 kita pakai sekernya punya FU semi-dome nah ini dia sehariannya punya FU semi-dome ya merek tim nah ini di kemarin kita baru beres korter tukang bubut langsung ya sekalian bubut ini tadinya ini ada apa namanya eh tidak rata guys jadi kita papas kemarin karena airnya selalu masuk ke ruang oli gara-gara ini tidak rata nih kita jadi diratain kemarin ini hasil boringnya disaat sudah di korter nah tuh sebenarnya terus kemarin dia cacatnya dikit banget sebenarnya cuman tanggung kita turun mesin kita turun sekalian sekalian kita sebut harganya ya nih harganya kemarin ini harga ini harga seher ini hanya seratus dua itu enggak sampai 300.000 gas dua ini sampai 300.000 terus korternya cuma 100.000 dua lubang itu untuk biaya korter dan beli sehernya ya terus kemarin kita juga akan tetap baut di bawah ini ada oblak atau selek semuanya ada tujuh tujuh baut yang selek yang tidak layak untuk dipakai jadi kita langsung aja dibikin eh apa namanya tab ulang tetap dibautnya baut 10 ya enggak naik ya ini harganya kemarin kita bikin tapi tuh tetap ini di 110.000 eh 120.000 ya tujuh lubang nah bisa kalian kalkulasi deh biaya berapa untuk turun mesin jadi 250 baru atasnya doang nih ya baru atasnya doang terus kita siapin di sini ada ini paking top set dipakai top setnya pulang atas bawah ya kita belum buka belum unboxing juga nanti di video yang lain kita akan unboxing ini harganya cuma 45.000 45.000 ini filter olinya harganya cuma 10.000 gas 10.000 filter oli nah ini nih nih chaincam atau apa namanya rantai keteng ini cuma 90.000 seratusan semongkir nah kalau ini keleman ya keleman selang radiator alas usah disini carinya ini murah banget cuma 5.000an ya terus ini ada air radiator radiator ini ini bekas sih bekas mobil ini kita ambil aja beli sama bensin 2 liter kita cukup tahu enggak jadi itu tadi apa namanya art yang disiapkan dan biaya harus dikeluarkan untuk turun mesin Ninja 250 dan ada satu lagi sebenarnya cuma karena bengkelnya belum buka ya kita bisa nggak bisa ngeliatin ini kita pakai ganti metal jalan dan duduknya kita pakai yang copotan aja karena kalau baru itu mahal guys di sasmas 20.000 225.000 satu kita butuh itu 10 biji bayangin kita pakai copotan aja copotan masih bagus kita ambil beli di Oso harganya 250 250.000 satu set seperti itu walaupun di belas angin tapi kelihatan dari fisiknya sih masih bagus terus masih oke dibanding punya saya gitu jadi petalian yang mau turun mesin Ninja 120 itu biaya estimasi pembelian barangnya mental duduk mental jalan ganti semua biar adem biar enak ya terus quarter sama ganti seher kalau ada biaya sih mendingan pakai yang original ya bukan Ninjanya kalau pakai PNP karena kita ngirit kurang biaya kita pakai yang FU cuma settingnya harus benar banget harus pas banget jangan sampai salah terus nah ini nih baut-baut juga harus dicek ada yang selek atau tidak seperti itu bangun-bangun aja ini menjadi referensi nanti saya perlihatkan bagaimana hasilnya dan kita perlihatkan di saat pemasangan juga kita terus mobilok terus